Assalamualaikum, hai semuanya Di video kali ini saya mau membuat olahan dari singkong Ini hanya 4 bahan dan tanpa tepung Rasanya enak banget, legit, gurih, kenyal Ini salah satu kuit tradisional yang saya suka Dan cara bikinnya juga gampang Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya Ayo simak videonya hingga selesai Disini sudah ada 1 kg singkong beratnya setelah dikupas kulitnya Kemudian singkongnya diparut Ini saya pakai parutan kelapa Jika sudah selesai diparut Kemudian singkongnya diperas pakai kain tipis atau kain bersih Ini tujuannya agar nanti adonannya tidak terlalu lembek Jadi ini singkongnya sudah saya peras ya teman-teman Kemudian masukkan 300 gram gula merah yang sudah disisir Jika suka manis boleh pakai 400 gram 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Satu butir kelapa yang sudah diparut Ini kelapanya saya pakai bagian putih Selanjutnya ini diaduk hingga semua bahan tercampur rata Oh ya teman-teman Biasanya kue ini didamakan lemet singkong atau ketimu singkong Tapi di kampung saya biasanya didamakan dengan belebat ubi kayu ya Jadi ini di setiap daerah namanya berbeda-beda Jika sudah tercampur rata seperti ini Boleh dimasukkan ke dalam daun pisang Terakhir adonannya tidak lembek dan tidak keras ya teman-teman Selanjutnya siapkan satu lembar daun pisang Ini sudah saya jemur sebentar daunnya biar lentur Untuk ukuran sesuai selera masing-masing aja ya Jika untuk ide jualan disesuaikan dengan harga jual Ambil beberapa sendok adonan Lalu letakkan di atas daun pisang Ditekan-tekan pakai sendok seperti ini Agar setelah matang nanti hasilnya mulus dan cantik Kemudian kita lipat di ujung-ujungnya Nah hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama hingga habis Jika sudah selesai dibungkus Ini akan kita kukus Selanjutnya panaskan panci kukusan sampai airnya mendidih Setelah airnya mendidih Masukkan adonan yang sudah kita bungkus tadi Lalu kukus selama 30 menit dengan api sedang Jangan lupa tutup panci alas dengan serpet atau kain bersih Supaya uapnya nanti tidak menetes ke kuenya Setelah 30 menit ini kuenya sudah matang Siap diangkat dan didinginkan Ini dia lembek singkong sudah jadi Dan sudah siap disajikan Ini masih panas banget ya bunda Masya Allah ini kelihatan enak banget ya Gak sabar mau makan Warnanya juga cantik banget Sekarang saya mau cobain dulu Untuk rasanya ini enak banget Manisnya juga pas menurut saya Lembut, legit, gurih, dan kenyal Tapi tidak keras ya Pokoknya ini enak banget Teman-teman wajib cobain Pasti insya Allah suka dengan resep ini Beneran ini bikin ketagihan Resep ini anti gagal ya Yang terpenting ikuti step by stepnya Gimana? Gampang ya cara membuatnya Jadi selamat mencoba di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton